Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang lagi di channel aku Rina aku berharap semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja dilancarkan dan diberkahi resekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya amin amin ya Allah ya rabbal alamin jadi di video kali ini aku mau menjawab beberapa pertanyaan yang mirip-mirip dari kalian ya yang nanyain apakah aku punya budget untuk makan di luar dalam setiap bulannya berapa kali gitu terus Apakah aku enggak pernah jajan gitu ya terus juga di video ini aku mau kasih resep cara bikin tahu fantasi ya karena pernah ada yang nanyain kan gimana cara aku bikin tahu fantasi so tonton video ini sampai habis ya terima kasih buat kalian yang udah selalu support aku dengan subscribe dan nontonin video-video aku terima kasih banyak semoga Allah lancarkan rezeki kalian amin nah hari ini ibu mertu aku minta minta tolong untuk diambilin uang di ATM ya jadi aku setelah sholat zuhur kira-kira jam setengah satu aku pergi ke ATM untuk ngambil uangnya ibu terus ini aku habis ngambil uang aku ngajak anak-anak untuk makan bakso dan ini nggak jauh dari rumah ya ini ini adanya di Jalan Masrib nah ini bakso satu porsi itu harganya Rp10.000 ya ada sawinya ada sounnya terus ada tahu goreng ada bakso kecilnya empat terus bakso yang gede itu satu jadi lumayan masih murah harga bakso di tempat aku ya jadi aku tuh nggak ada budget khusus gitu untuk makan di luar barang keluarga tuh nggak ada dan biasanya aku tuh kalau beli makan di luar kayak misalnya beli bakso itu biasanya aku bawa pulang makan di rumah pakai nasi gitu ya biasanya begitu nah berhubung suami aku lagi nggak ada di rumah lagi bepergian gitu ya sekitar dua harian ke depan gitu jadi ini aku sama anak-anak makan di luar sekalian juga habis keluar ngambil uang gitu kan sekalian mampir dan tadi pagi aku juga nggak masak berat ya maksudnya tadi pagi itu aku cuma bikin mie goreng sama telur untuk anak-anak jadi dari pagi memang belum ada yang makan nasi dan ini sekarang makan siangnya bakso jadi siang ini nggak makan nasi lagi karena makan bakso aja itu udah kenyang banget gitu ya Alhamdulillah jadi untuk budget makan di luar itu nggak ada kalau emang misalnya lagi pas keluar dan pas ada uangnya yaudah udah beli gitu loh tapi ini udah udah apa namanya beberapa tahun terakhir gitu lebay banget ya nggak pernah makan di luar karena emang biasanya beli terus habis itu dibawa pulang dimakan di rumah dan ini baru lagi makan di luar bareng sama anak-anak aku ini bertiga jadinya ini anak kedua aku makannya nggak habis jadi daripada Mubazir aku mau minta tolong ke abangnya untuk dibungkus dan dibawa pulang jadi nanti bisa dimakan lagi sama dia di rumah kenapa sih kayak yang nggak mau rugi gitu Emang nggak malu minta dibungkus baksonya ya nggak malu daripada Mubazir ditinggal terus nggak ada yang makan ya kan itu bakso yang besar masih utuh gitu belum dimakan sama sekali sama Royan jadi yaudah dibawa pulang aja nanti bisa dimakan lagi sama dia di rumah karena mau aku kasih kemasnya tadi juga masnya udah kenyang jadi yaudah mau gimana lagi gitu kan Oh ya jadi ini makan makan di luar ini habis 33.000 ya baksonya 30 estehnya 3000 terus ini pulangnya aku mampir beli semangka sama melon ya semangkanya 25.000 melonnya 10.000 sekalian jalan gitu mumpung di luar gitu ya kan jadi yaudah sekalian beli buah oke selanjutnya siang ini habis pulang dari keluar tadi ya ini aku mau bikin tahu fantasi dan ini aku pakai bihun jagung yang 160 gram tapi aku cuma pakai satu keping aja sambil ngerebus air ini aku juga sambil ngupas wortel ya aku pakai wortelnya dua biji ini airnya sudah mendidih ya kompornya mau aku matikan terus aku masukin bihun jagungnya ini aku belah jadi dua biar muat udah deh ditunggu sampai bihunnya lunak atau sesuai dengan selera Hai nah ini wortel yang sudah aku kupas dan sudah aku cuci mau aku parut jadi ini pakai parutan wortel atau parutan apa timun gitu kalau bikin sorbet gitu ya diparut aja biar nggak lama kalau misalnya mau diiris terus dipotong-potong dadu gitu juga nggak masalah cuma kelamaan ini aku nyari cepetnya aja jadi diparut begini kalau wortelnya sudah diparut kita sisihkan dulu terus kita balik lagi ke bihunnya yang sudah melunak gitu terus airnya dibuang habis itu ini aku potong-potong pakai gunting potong-potong ya pokoknya digunting-gunting lah ya biar bihunnya itu enggak panjang-panjang atau kalau misalnya enggak mau digunting-gunting ya enggak papa sih terserah aja cuma aku biar gampang motongnya nanti pas sudah jadi jadi ini aku potong-potong untuk bumbunya disini aku pakai bawang putih garam sama lada ya tapi aku pakainya lada bubuk jadi ladanya nggak ikut aku ulek ngulek bumbunya sehalus mungkin ya biar gampang nanti berbaur sama bahan-bahan yang lainnya Oh iya sampai lupa bahan utama kita adalah tahu namanya juga tahu fantasi ya kan masa pakai tempe ini aku pakai tahunnya itu 6 biji dan kita hancurin aja langsung sebetulnya enggak hancur-hancur banget juga enggak masalah ya kan soalnya nanti juga bakalan di bejek-bejek gitu pakai tangan Nah aku ngaduknya pakai tangan ya kalau misalnya buat kalian yang jijik ya tolong di skip aja ini aku udah cuci tangan bersih kok dan yang makan juga bukan kalian ya kan jadi enggak masalah sih ini aku tambahin kaldu jamur setengah sendok makan ya terus habis itu aku tambahin juga lada bubuk habis itu kita campurkan wortel sama bihunnya terus diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata karena kurang asin ini aku tambahin garam lagi sama aku juga nambahin lada bubuk karena ladanya masih jauh jauh banget gitu enggak kerasa sama sekali jadi ini aku tambahin lagi lada bubuknya Oh ya di sini aku tambahin juga tiga batang seledri yang udah diiris-iris ya opsional aja sih kalau misalnya suka boleh ditambah kalau enggak ya enggak usah ditambahin selanjutnya aku tambahin tiga sendok makan tepung terigu kalau misalnya punya stok telur banyak ya bisa ditambahkan telur 4 biji ya jadi berhubung biar hemat aku tambahin tiga sendok makan terigu terus habis itu aku telurnya pakai dua biji aja habis itu aduk semuanya sampai tercampur rata ya jangan lupa untuk dicobain kurangnya apa jadi bisa ditambahkan saat ini kalau misalnya kurang asin apa kurang sedap gitu ya kalau rasanya udah oke sekarang lanjut untuk mau dikukus ya ini aku siapin tempat untuk ngukusnya terus ini udah aku olesin minyak biar enggak lengket tapi di sini juga aku mau masukin plastik supaya untuk memastikan bawahnya itu enggak lengket gitu tapi kalau misalnya yang takut jadi penyakit yang usah pakai plastik langsung aja dikukus di tempat yang udah diolesin minyak habis itu tuang adonan ke ke dalam wadah terus diratain setelah itu adonannya siap dikukus ya dan ini mau aku kukus kurang lebih selama 30 menit nah ini setelah 30 menit ya kompornya aku matikan terus ini aku buka dandangnya setelah itu lanjut dinginkan adonan yang baru aja dikukus ya jangan langsung dipotong-potong karena pasti langsung ambiar jadi tunggu dingin dulu terus lanjut kita potong sesuai selera ya ini mau aku bagi dua jadi yang setengahnya itu bisa digoreng untuk besok ini aku motongnya super hati-hati ya karena ini rawan banget hancur gitu terus kalau bisa pisaunya yang tajem banget nah kalau misalnya mau cari aman bisa juga pakai cetakan gitu ya jadi nggak usah motong-motongin gitu pakai cetakan yang kayak buat bolu gitu lanjut ini tahu fantasinya mau aku goreng ya ini aku pakai telur dikasih garam penyedap sama lada untuk bikin celupannya balurin tahu fantasi ke dalam telur ini harus super hati-hati ya karena yang tadi aku bilang takutnya ambrol gitu jadi ini harus hati-hati habis itu langsung aja digoreng deh tahu fantasinya nah ini bawahnya udah matang mau aku balik ini pakai dua sutil ya biar baliknya gampang nah oke teman-teman ini tahu fantasinya sudah matang mau aku angkat dan aku lanjut goreng plotter keduanya ya jadi malam ini makan pakai tahu fantasi jadi dari pagi itu nggak makan nasi sama sekali ya dan malam ini aku sama anak aku yang pertama itu juga nggak makan nasi tapi anak yang kedua dia minta makan tahu fantasi sama nasi jadi sesimpel itu ya keluarga aku makan nggak neko-neko terus porsinya juga memang nggak banyak ya udah makan tahu fantasi tiga kotak ini aja udah kenyang gitu ya jadi seharian ini nggak makan nasi dan malamnya cuma anak kedua aku aja yang minta makan nasi jadi anak yang pertama juga sama kayak aku cuma makan tahu fantasi aja oke itu dia teman-teman video aku hari ini terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh